Assalamualaikum Pak Palen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ipo, Pak Ahmad. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Ipo sehat semua ya. Aman terkendali. Oke Pak Palen ini di zoom sedikit, tapi di Youtube ada berapa Mas Ahmad ini? Ada hampir 1.200 Mas. Di sekitar ini lah, seribuan yang ikut pagi ini. Ya Allah, Pak Palen. Ya. Apa-apa doang Pak? Izin saya duduk sini jadi peserta, Nima. Ya. Terima kasih, Mas Ipo. Pak Ahmad boleh file ini di-share ya. Ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazhi alafabaina kulubina fa'asbahna binimatihi ikwana. Asyadu allai lallahu shay'adu allai lallahu shay'adu allai lallahu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Jadi betul sekali yang tadi Pak Ahmad sampaikan, Mas Ipo sampaikan ya. Jadi Ramadan ini, itu nilainya unlimited. Kalau di luar Ramadan, Satu kebaikan itu, Balasannya sepuluh kebaikan. Di ayat yang lain, Seperti, Itu tujuh ratus kali lipat. Jadi satu kebaikan, Satu amal itu dibalas. Minimum sepuluh. Di ayat yang lain, Tujuh ratus kali lipat. Tapi kalau Ramadan is very special, It's special moment. Juga balasannya sepiasial dari Allah. Kata Allah, Kulu amal ibni adam lahu. Semua amal anak-anak aban itu buat diri mereka sendiri. Balasannya mereka. Ila siyam. Kata Allah, Kecuali saum, puasa. Fa'inna huli. Saum itu kata Allah, Wa ana ajazibihi. Dan aku yang akan membalasannya. Terlalu balasannya unlimited. Jadi warning kepada teman-teman semua. It's the meat of the Ramadan. Ini sudah di tengah-tengah Ramadan. Kita sudah separuh perjalanan. Berarti tinggal sedikit lagi. Kita sampai di tujuan. Maka manfaatkanlah hari-hari yang tersisa ini dengan full ibadah. Sehingga kalau Allah sudah ridho kepada kita. Allah sudah sayang kepada kita. Maka cukuplah Allah berfirman. Iza'arodai syai'an ayakudulahukun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Kayak, maka kayalah. Sukses, maka sukseslah. Maka sembuh, sembuhlah. Jadi itu adalah hak prerogatif Allah. Dan yuk, sama-sama kita raih semuanya di momen spesial Ramadan ini. Ya, pada kesempatan kali ini, saya coba menyampaikan sedikit cerita. Kemudian juga dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga saya akan sampaikan juga tentang strategi, taktik. Dan terakhir akan saya tutup dengan kunci. Baik, kita mulai. Bisa lanjut, Mas Ahmad. Bagaimana Rasulullah berbisnis? Bagaimana sabar bersih? Ini dalil. Jadi surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat seperumpamaan kalimatin toibah, kasajaratin toibah. Kalimat yang toib itu, kalimat yang baik itu, kalimat yang sempurna itu, kasajaratin toibah. Seperti sebuah pohon yang juga baik. Akarnya menghujam ke dalam. Dan rantingnya, batangnya tinggi ke langit. Dan pohon itu akan memberikan hasilnya, memberikan buahnya, pada periode-periode tertentu, atas izin ropnya, atas izin pemiliknya. Agar mereka mau berzikir, agar mereka mau berfikir. Nah, dengan filosofi ayat inilah, saya coba nanti membahas kira-kira bisnis itu kurang lebih seperti sebuah pohon. Dari biji, kemudian tumbuh akar, akar kemudian keluar batang, keluar daun, keluar bunga, keluar buah. Jadi kurang lebih seperti itulah. Bisnis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Lanjut, Pak Ahmad. Ya, saya mulai dengan Hermawan ya. Hermawan Kertajaya pernah bekerja saya di sesaat di Markus beberapa waktu. Dan ini saya tidak bosan-bosan untuk mengulang kata-kata beliau. Ini seorang pakar marketing Asia Pasifik. Dia ini guru Jumat Ipo juga nih. Dia bilang, kalian orang Islam harus lebih hebat daripada saya. Karena Nabi Kalentu, Nabi Muhammad seorang pengusaha, seorang pedagang. Sebentar, Tunggu Yesus Kristus, seorang tukang kayu. Saya penasaran dengan kata-kata pakar marketing Asia Pasifik ini. Dan ketemu jawabannya. Lanjut, Mas Ahmad. Jawabannya adalah lihat yang paling kanan saja itu. Yang hurufnya lebih besar, 25 dan 23. Dan inilah periode entrepreneurship masa kerusulan. Jadi nanti teman-teman bisa Pak Ahmad kasih linknya supaya bisa download materinya, bisa dipelajari lagi. Jadi ternyata Rasulullah itu lebih lama sebagai pedagang ketimbang menjadi Nabi dan Rasul. Dan ini sesungguhnya esensi daripada kata-katanya Hermawan Kertajaya. Orang Islam kalian itu harus lebih hebat daripada saya. Karena Nabi kalian, Nabi Muhammad itu seorang pengusaha, seorang pedagang. Inilah esensinya. Lanjut, Pak. Lanjut lagi. Dan ini rute. Ini rute perjalanan Rasul. Dasyat ini. Rasulullah kita ini seorang pedagang, masih umur muda dari 12 tahun sampai 17 tahun. Kemudian 17 tahun bikin perusahaan. Ini jelajahnya Rasulullah. Jadi betul-betul seorang pedagang tulen, seorang pedagang ahli, seorang petualang, seorang eksportir dan importir. Bukan cuman dagang, cuman sekedar biasa. Tapi Rasulullah berproses sebagai eksportir dan importir. Lanjut, Pak Ahmad. Dan luar biasa, Rasulullah ini di usia menjelang 17 tahun itu sudah mengarungi 17 negara. Jadi, traveling. Kata Allah, berjalanlah kamu, travelinglah kamu, berbisnislah kamu. Kata Allah, menjelajah bumi. Kemudian kamu pelajari. Kamu lihat, kamu pelajari. Kamu ikuti. Akibatul titik-titik. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama, yang berbohong, yang berbuat baik. Jadi, luar biasa Rasul kita ini sudah menjelajah 17 negara. Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua, sahabat BP, bisa lebih dari 17 negara. Insya Allah, yang belum keliling dunia, bisa keliling dunia. Yang belum pergi haji, bisa pergi haji. Dan umrah, yang belum pernah keluar negeri, insya Allah, bisa lebih dari 17 negara. Karena kita meneladani Rasul kita, yang telah mengarungi 17 negara ketika masih belum berumur 17 tahun. Lanjut, Pak Ahmad. Nah, kemudian kita lihat juga sahabat. Kalau tadi Rasulnya luar biasa, sekarang kita masuk sahabat, lanjut lagi. Kita lihat yang paling besarnya saja. Lanjut lagi, Pak Ahmad. Jadi, lihat saja yang besar itu 22,4 triliun, itu kekayaan Umar bin Khotob. Dan kekayaan Abdul Rahman bin Auf pada saat meninggal ya, 25,6 triliun. Bahkan sekali duduk Abdul Rahman bin Auf itu bersedekah sebesar 64 miliar dasyat ya. Jadi, Rasulnya dasyat. Rasulnya luar biasa. Ya, sahabatnya luar biasa. Karena memang kita ini umat akhir zaman, yang memang Allah sudah utus ya. Kalian adalah the best creature, the best manusia, the best makhluk, the best umat, kuntum khair umat. Oh, khrijat linas. Yang kami tampilkan, kami bitsahkan, kami keluarkan di tengah-tengah manusia. Sebagai bukti, bagi manusia. Dan jangan kita menyeliminder. Kenapa? Rasul kita ini yang ngomong itu orang Katolik, Hermon Ketajaya. Kalian, orang Islam, harus lebih hebat daripada saya. Karena Nabi Kalian itu seorang pengusaha, seorang pedagang. Jadi, harusnya kita bangga menjadi umat di Muhammad. Kenapa? Kita umat Nabi pedagang. Kita umat Nabi pebisnis. Kita umat Nabi yang sangat sukses, yang sangat konglomerat. Dan juga bukan cuma sekedar itu. Kita lihat sahabat-sahabat utamanya. Ya, ini kan yang dijamin masuk surga. Bagaimana kekaitan Umar bin Khotu, bukan orang miskin Umar bin Khotu. Bukan orang compang-camping. Bukan gelandangan umat Islam itu. Bukannya miskin, bukan rumahnya petak-petak. Tapi bagaimana kekaitan Umar bin Khotu itu? Dikabarkan Umar bin Khotu itu punya 70 ribu properti. Usman bin Affan, apalagi? Karena yang paling kaya di zaman Rasul itu dua orang. Sahabat utama yaitu Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dan dahsyat sekali. Kekayaan mereka 25,6 triliun. Jadi, seharusnya ini memacu kita, mendorong kita. Yuk, Nabi-nya pedagang. Yuk, sahabat-sahabatnya pengusaha. Kita harus jadi pengusaha. Seperti A'agim bilang, saya tidak ingin jadi pengusaha. Tapi saya harus kaya. Saya tidak ingin kaya, tapi saya harus kaya. Jadi, jadikanlah keharusan itu sesuatu yang memotivasi kita. Sesuatu yang mendorong kita. Karena kalau pingin, itu kurang berat. Tapi kalau harus, itu ada sesuatu effort dorongan yang lebih kuat dari cuma sekedar keinginan. Karena kalau harus itu, dia akan berjuang mati-matian untuk mewujudkan. Jadi, jelah kita generasi yang harus kaya, sebagaimana Nabi dan para sahabatnya pun telah mencotohkan kepada kita. Lanjut lagi, Pak Ahmad. Ini, ayah angkat saya nih, Bob Sadino bilang ya. Jadi, teman-teman di BP ini harus bangga. Walaupun kecil, kita jadi bos. Walaupun mereka kerja jadi komersaris dan sana sih, tetap aja kasusnya pegawai. Dan pasti pensiun. Tapi kalau kita sekarang, teman-teman di BP ini, sebenarnya jalurnya sudah pas, tempatnya sudah tepat, mentornya sudah benar, komunitasnya sudah benar. Jadi, ada bos bagi diri Anda sendiri. Jadi, Anda harus melakukannya. Karena, ayo, this is your business, do it for yourself. Lakukan sendiri untuk diri kamu sendiri. Next. Nah, jadi ini berapa dalil lagi ya. Ini luar biasa nih. Ini dalam kitab. Al-Mughni, katakan, Alaikum bit tijara. Ini fiilnya fiil amr. Kalau pakai bahasa ini fiil amr. Kalimat perintah. Alaikum bit tijara. Tidaklah kalian berdagang. Karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Dahsyat kan? Jadi, 9 per 10. Jadi, bisa dipastikan orang-orang yang berdagang, ini orang-orang calon-orang kaya, calon-orang sukses. Kenapa? Ini perintah Rasul. Dan sesungguhnya, ketika teman-teman di BP, saya melakukan perniagaan, kita sesungguhnya sedang menjalankan perintah Rasulullah. Karena Rasulullah perintahkan, Alaikum bit tijara. Hendaklah kalian berdagang. Jadi, ini kalimat perintah. Dahsyat sekali. Terus, lanjut lagi. Dan luar biasanya lagi, bukan cuma sekedar ini berdagang biasa, tapi apa? At-tijarun sadikul amin. Pedagang yang sadikul amin, yang jujur dan amanah. Kata Rasulullah. Ma'an nabiyyin. Mereka bersama dengan nabi, wa siddiqin, orang-orang sadik, dan syuhada. Bersama dengan para nabi, para orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid, didapat di dalam surga. Jadi, perkara dagang ini, yang kita lakukan ini, bukan persoalan kecil. Ini persoalan yang kalau kita ikhlas, kita benar melakukannya, maka kita akan bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Dan bukan surga kaleng-kaleng. Surga apa? Ma'an nabiyyin, wa siddiqin, wa syuhada. Bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, dan para orang-orang yang mati syahid. Satu kapling. Jadi ini, Ma'a itu satu kelompok. Jadi kalau saya bilang, Aina Ahmad, Ahmad fil masjid. Kalau saya bilang, Aina Ipo, Ipo fil bait. Di mana Pak Ipo, di mana Pak Ahmad, fil bait. Fil bait, saya di sini, Mas Ipo di rumah, Pak Ahmad di rumah. Kita beda tempat. Tapi kalau ditanya, Aina Ahmad, Ahmad bil masjid. Kalau pakai fil, tempatnya itu. Tapi kalau bil satu tempat. Ya ini, Ma'an nabiyyin, wa siddiqin, wa syuhada. Ini, Masya Allah, satu kapling, satu tingkat surga, satu blok. Kalau ibaratnya saya tinggal di komplek ini, ini satu komplek, satu kluster. Jadi, pergadagang ini bukan perkara sederhana, tapi akan bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga, tapi dengan tadi, caranya, yang jujur, pedagang yang jujur dan amanah, sodiqul amin. Sodik dan amin, jujur amanah, ma'an nabijin. Jadi, perhatikan ya teman-teman semua, bahwa, agar kita bisa masuk surga, bersama dengan para nabi, bersama orang-orang yang selalu jujur, para siddiqin, dan para orang yang mati syahid, syaratnya cuma dua, as-sodikul amin, jujur dan amanah. Jadi, jagalah kejujuran, jagalah keamanan itu. Maka, dengan bekal itu, kita akan bersama nabi, bersama para siddiqin, dan para orang-orang syuhada. Jadi, ini dahsyat betul, ya, ajangan abang-abang-abang kita ini, bahwa bisnis bukan sekedar bisnis terlepas, begitu saja, tetapi bisnis itu justru akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, agama apa, yang mengajarkan bahwa bisnis itu bisa membawa masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah. Ya, ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi, we are in the right track, we are on the right place. Kita ini di track yang benar, dan kita semua teman-teman berada di jalur yang benar, kita berada di tempat yang benar. Disinilah kita, para mujahid-mujahid al-iqtisuliyah, para jihadis-jihadis, dibilang ekonomi umat di dalam bidang pertagangan. Karena kita rindu bersama dengan para nabi, nusid dikin wasyuhada. Lanjut, Pak. Ya, ini kalau kita lihat pohon, pohon itu dari adanya namanya biji, ada akar, ada batang, ada bunga, ada buah, ada daun. Ya, nanti teman-teman bisa download, nanti bisa penjelasannya. Saya jelasin sedikit. Ya, kita lanjut ke penjelasannya tentang filosofi pohon ini. Jadi, yang namanya akar itu adalah modal. Ya, akar itu modal kita. Jadi, jangan sampai akar itu keganggu. Jangan sampai akar itu mati. Jadi, yang harus kita lakukan, karena ini adalah modal kita, ya justru harus ditumbu terus, supaya sehat, supaya kuat. Yang harus dilakukan, ketika, supaya akarnya tidak mati, maka saran saya kepada teman semua dalam aplikasi bisnis, pisahkan dompetnya. Jadi, pisahkan kantong kiri dengan kantong kanan. Jadi, pisahkan, katakan kita jual BP, ada untung 100 ribu, sebotol, maka pisahkan rekening banknya, pisahkan bukunya, pisahkan penyimpanannya. Pisahkan kantong kiri dan kantong kanan. Jadi, seuntung 100 ribu, maka kalau perlu pisahkan 3, modalnya berapa? Modalnya katakan 100 ribu, untungnya 100 ribu. 100 ribunya ambil, kemudian taruh di rekening untuk modal. Kemudian, yang 100 ribu untungnya lagi, dipisahkan 2 rekening lagi. 50 adalah rekening keuntungan, 50 lagi rekening keuntungan. Jangan dicampur. Kalau kita kecampur, ya habis kita. Jadi, kalau kita sudah pisahkan, maka kita akan tahu bahwa yang 100 itu adalah modal, yang 50 ini adalah keuntungan, yang boleh kita gunakan. Gunakan untuk apa? Kalau kita ingin gunakan sebagai modal lagi, taruh lagi, masukkan ke dalam 100 tadi. Jadi, modal kita bertambah 150. Yang 50-nya, gimana? Ya, silakan dihabiskan untuk kebutuhan sari-sari, untuk kebutuhan keluarga. Jadi, jangan ganggu akar. Karena akar itu semakin besar, semakin besar, semakin kuat. Jadi, itulah sesungguhnya atur pengumpulan kita, perputaran uang kita itu tidak terganggu. Jadi, yang namanya akar. Dan ini sesungguhnya yang kemarin pertemuan kita yang lalu, fondasinya adalah akar itu sendiri. Nanti kita akan bahas secara teknis. Kemudian yang kedua, next, setelah akar, ada yang namanya daun. Jadi, daun itu, dia fotosintesis. Dia masak, dia narik akar itu, sari-sari tanaman, melalui daun ditarik. Dia adalah harapan. Dia adalah doa. Dia adalah target. Jadi, perbanyak itu doa. Ini apalagi di bulan Ramadan ini. Dikabulin, Masya Allah. Dinaikkan target-target kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, oleh Mas Ipo. Jadi, tetap harus ada target. Karena target itu yang membuat kita menggairahkan. Jadi, target itulah yang akan daun itu yang ketika dia semakin banyak, semakin rindun, dia semakin akan kuat menarik sari-sari tanaman dari dalam tanah. Sehingga, pohon bisnis kita akan menjadi sehat. Inilah yang kalau kata-katanya Usman bin Affan ini, wa'unami. Jadi, tumbuh. Kalau tadi fundamentalnya, kuntu'u alik, kita yang mulai, kita yang tanam, kita yang ngerjain. Prinsip pertama. Prinsip yang kedua, daun itu wa'unami. Karena dia daunnya makin banyak, makin banyak, makin subur, maka dia tumbuh, 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 tumbuh. Bisnis itu seperti itu. Dia harus tumbuh. Jadi, filosofi daun itu adalah doa dan target. Perbanyak doa kita dan naikkan terus targetnya. Persis sekali yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan Pak Ipoh. Dan kalau kita ini udah mau bulan April, Mei kan, berarti dia tinggal dua hari ini kita untuk menentukan target kita di bulan Mei, berapa. Sehingga adanya target itu, clarity, kejelasan itu sangat penting. Di dalam bisnis, clarity sangat penting. Dengan adanya target itu, kita jadi tahu apa yang akan kita capai, berapa angka yang kita capai, dan kita akan memikirkan bagaimana cara kita mencapai target tersebut. Itu daun. Lanjut lagi Pak Ahmad, batang. Kita lihat lagi. Selanjutnya, kita lihat batang. Batang ini adalah kerja. Dia menyalurkan antara sali pati tanaman ke atas, ke daun. Jadi kerja. Jadi ada target untuk apa? merealisasikan. Harus melakukan kerja. Yang benar. Ada rencana, ada action, ada evaluasi. Jadi jangan asal kerja-kerja-kerja, tapi perlu rencana, perlu action yang tepat, dan perlu evaluasi. Jadi batang itu adalah kerja. Jadi mumpung ini di tengah bulan, dan di akhir bulan, ini di tengah bulan Ramadan, masih tersisa 14-15 hari lagi, kemudian ini di akhir bulan, maka tingkatkan speed kita. Kalau tadinya speednya, kecepatannya 10, naikin jadi 30. Saya ingat kata-kata Mas Khairul Tanjung ya. Mas Khairul itu bilang gini, bisnis itu, kita naik perahu, perahu dayung. Kalau kita naik perahu dayungnya satu, yang terjadi apa? Perahunya muter-muter di situ-situ saja. Tapi kalau kita bisnis itu, perahu itu dayungnya dua, kita bisa mengarahkan. kita mengarahkan ke kiri atau ke kanan, speednya bisa kita tambah dengan kecepatan kita, maka semakin cepat kita mendayung, semakin cepat kita akan sampai ke tujuan. Jadi kerja itu adalah target yang harus kita capai, tentu saja harus dengan rencana, dengan action, dan kita mau terus. Sasarannya sudah tepat belum? Sudah sampai tujuan atau belum? Itulah yang kita lakukan. Lanjut lagi Pak Ahmad, keberikutnya, kita lihat adanya bunga. Jadi sebelum sampai kita berbuah, selalu ada bunga-bunga. Ada rintangan. Begitu bunga itu, bunga itu keluar harumnya. Maka yang datang siapa? Tawon datang. Lebah datang. Engat datang. Jadi tantangan itu adalah bagian yang biasa daripada perjuangan. Jadi dalam bisnis itu, tantangan sesuatu yang biasa. Ada target? Ya tentu saja ada tantangannya. Tapi yang pasti bahwa itu harus kita hadapi. Dan seorang wariol adalah seorang yang memang mampu untuk mengatasi tantangan hidup. Jadi hidup ini, apakah akan selesai masalah? Enggak ada. Hidup itu selalu penuh dengan masalah. Dari lahir sampai mati, kita akan selalu punya masalah. Dulu saya belum menikah, masalahnya lain. Punya menikah, punya istri, masalahnya lain. Anak satu, masalahnya lain lagi. Anak dua, tambah lagi masalahnya. Anak tiga, tambah lagi empat, lima, tambah lagi masalah. Jadi masalah tidak pernah selesai dalam hidup ini. Yang penting bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Bagaimana cara kita menghadapi rintangan itu. Yang orang tidak senang dengan kita, tidak puas dengan kita, marah sama kita, itu biasa saja. Tapi hadapi saja. Jadi jangan lari, jangan kita tinggalkan. Sebab kalau kita lari, masalahnya akan mengikuti kita terus. Lebih baik, ya hadapi saja masalahnya. Kenapa? Sebelum muncul buah, pasti muncul bunga. Lebih dahulu itu. Jadi ketika muncul bunga, optimis kita, bentar lagi jadi buah. Yang penting kita siap untuk menghadapi rintangan itu. Dan ketika dia sudah berubah bunga menjadi buah, maka muncullah buah. Selanjut, Pak Ahmad, kita muncul kepada buah. Buah adalah hasil daripada kerja keras kita. Di target yang tinggi, kerja yang maksimum, selesaikan tantangan-tantangan itu, maka akan menghasilkan buah. Kata Allah dalam surat Ibrahim, tadi itu, ayat 25, Kuluhim. Dia akan bi'isni rabbiha. Kuluhimin bi'isni rabbiha. Jadi dia akan memberikan hasil pada waktunya. Allah itu tidak tidur. Jadi Allah melihat usaha kita. Innallaha la yugairu mabikawbin hatta yugairu mabianfusihim. 5156. Allah tidak akan merubah nasib kita, kecuali kita sendiri yang mau merubahnya. Jadi, BP adalah bisnis kita. Siapa yang paling bertanggung jawab atas maju atau tidaknya bisnis kita? Ya, kita sendiri. Maka, innallaha la yugairu mabikawbin hatta yugairu mabianfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan bisnis kita, keadaan diri kita, kecuali kita sendiri yang mau berubahnya. Coba kita lihat berapa jam kita sudah menjalankan bisnis ini. Sudahkah kita mengikuti arahan-arahan dari mentor-mentor kita, dari para pembimbing kita, dari coach kita. Coba lihat ibadahnya kita. Sudah baik atau belum? Bagaimana duhanya kita? Bagaimana tilawah Qur'annya kita? Bagaimana sedekahnya kita? Bagaimana solat tahajudnya kita? Bagaimana solat duhanya kita? Ya, kita lihat. Sudahkah tadi mak cipu bilang, Sudahkah masang di Instagram? Sudahkah melakukan Zoom dan segala macam? Jadi mengevaluasi, melihat. Kalau sudah ternyata tidak seperti yang kita harapkan, pasti ada yang salah. Pasti ada sesuatu yang meleset. Makanya buah itu adalah hasil. Jadi filosofi pohon itu adalah seperti kita menanam. Dan terakhir, lanjut Pak Ahmad, begitu ada buah, dia menghasilkan buah, pasti ada bijinya dan ada dagingnya. Boleh silakan habiskan dagingnya, tapi bijinya jangan dibuang, tapi disemai lagi. Disemai lagi. Ditanam lagi. Dan ini percik yang terima diajarkan Abdul Rahman bin Auf itu jadi dua. Begitu bijinya ditanam lagi. Direinvestasikan lagi. Jadi bisnis jangan dimakan semuanya. Jadi ada yang diambil, diinvestasikan lagi. Dijadikan modal lagi untuk diputar lagi. Cari lagi konsumen yang lebih besar lagi. Sehingga bisnisnya terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa oh bisnis itu bertumbuh. Kenapa? Karena kita melakukannya secara benar. Dan inilah filosofi daripada pohon bisnis yang Allah gambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25. Lanjut Pak Ahmad. Ini yang kemarin pertumbuhan sebelumnya pernah saya sampaikan ya. Yang pertama itu terjun langsung. Kuntu alib. Kerjain sendiri. Jadi karena ini bisnis kita, maka kita sendiri yang harus melakukannya. Tidak bisa diwakilkan. Karena kita adalah pemiliknya, kita adalah bosnya, kita adalah direktur keuangannya, kita direktur pemasarannya, kita direktur SDM-nya, kita bagian pengirimannya, maka kerjun langsung. Yang kedua, kembangkan bisnis dengan bonus. Surun seperti tiga. Wa unami tumbuh. Tadi kalau sahabat Rasulullah itu diajarkan Rasulullah di dalam kitab Rasulullah ini itu dibagi tiga. Ini pengajaran Rasulullah. Ketika untung, langsung dibagi tiga. Tiga puluh tiga atau sepertiga bagian itu untuk modal. Sepertiga itu keuntungan untuk zakat, infak, dan sadaqah. Yang sepertiga lagi digunakan untuk makan keluarga. Jadi ini dahsyat. Dahsyat manajemen sepertiga ini, ini belum ada yang menerapkan cuma Islam yang mengajarkan ini. Bagaimana ketika kita jualan propolis untung mengatakan satu juta, satu juta itu langsung kita bagi tiga dari keuntungan itu. Sepertiga masukkan lagi sebagai modal yang diputar. Sepertiga zakat infak sadakah wakaf yang sepertiga lagi bawa pulang untuk nafkahi anak dan istri. Jadi ini dahsyat. Bagaimana mengembangkan bisnis dengan jurus sepertiga itu, itu dahsyat betul. Kalau kita belum bisa sepertiga ya turunin. Itu kan sepertiga 33,33 persen. Ya mungkin 25. Belum bisa 25, turunkan mungkin 20. Belum bisa juga turunkan 10. Belum bisa juga minimum 2,5 persen kewajiban untuk berzakat. Karena kalau dalam filosofi Islam itu zakat disebut anumu tumbuh makanya prinsip yang kedua kan bisnis yang kedua adalah anumu anumu wal barokah dia memberikan keberkahan. Dan sesungguhnya zakat itu dia akan bisa menumbuhkan bisnis. Karena memang arti daripada zakat itu adalah anumu wal barokah. Dia tumbuh dan memberikan keberkahan. Jadi yang kedua Abdul Rahman Usman yang ketiga yang ketiga jangan remehkan keuntungan wala sedikit enggak apa-apa sedikit untung. Untungnya berapa? 20 rupiah. Tapi penjualannya berapa? 1 juta. 20 juta. Naikkan lagi penjualannya. Jangan dengan 1 juta. 1 miliar. 20 miliar. Jadi untung sedikit tapi ketika di faktor kalinya menjadi besar konsumennya menjadi besar maka yang kecil itu akan menjadi tampak begitu besar. Yang keempat wala estari shaykhon tidak memberi stok lama. Dan ini kalau di dalam barat ini saya ingat pelajaran dulu belajar sama Pak Sermon kerja jaya yang namanya wala estari shaykhon ini tidak membeli stok barang yang lama ini bicara tentang service and quality. Ini bicara bagaimana kita sebagai pedagang harus memberikan barang-barang yang berkualitas barang-barang yang bagus tapi bukan cuma sekedar barang tapi juga service. Coba nih teman-teman perhatikan ya Mitra BIP ini ketika tetangga kita beli sama kita saudara kita beli sama kita atau secara online orang beli kepada kita punya nggak data orang tersebut minimum saya bilang nih minimum dapetin dua data satu tanggal lahirnya ya dua kalau bisa tanggal pernikahannya coba ya bayangin ya kalau saya nih ini kan orang biasa kita berumah tangga tiba-tiba kita dapat whatsapp selamat selamat ulang tahun yang ke 50 tahun Pak Valentino semoga panjang umur berkah melimpa diberikan kesehatan disayang Tuhan dan segala macam padahal kadang-kadang saya lupa itu tanggal lahir saya tanggal berapa tapi ada orang yang ingat karena ini bicara tentang database terus tiba-tiba bulan September tanggal 9 selamat ulang tahun tahun pernikahan Bapak Valentino yang ke-25 tahun semoga rumah tangga yang menjadi rumah tangga sakit dan mawada warahmat coba kalau kita dapat kayak gitu hatinya berbunga-bunga betul kita aja kadang-kadang lupa nikah tanggal berapa tapi ada orang yang ingat dan itulah yang namanya service dan berbisnis seperti yang teman-teman lakukan tidak jauh daripada service minimum tadi dapat dua data data ulang tahunnya kalau bisa data tanggal pernikahannya kalau gak bisa ya minimum data ulang tahunnya dengan cara itu kita merimind jangan kita kirim SMS cuma jualan ada produk yang baru orang lama-lama juga muntah dilihatin kayak gitu tapi kalau setelah kita disanjung selamat ulang tahun selamat ulang tahun pernikahan Pak untuk menambah kesehatan Bapak jangan lupa Pak ini ada British Properties Gold jadi reminding jadi orang paling gak suka dijualin tapi kalau kita diingatkan dipuji disanjung tapi kemudian disisipkan pesan-pesan sponsornya rasanya dia rela-rela aja ya selamat malam dan segala macam ya kemudian yang kelima ada menjadikan waj alu roksa roksain nah saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana yang tadi mengembangkan bisnis anumui nomor 2 dengan nomor 5 dalam teorema bread sugars dengan ilmu yang nampaknya leverage leverage itu artinya dongkrak kalau kita mau ganti ban kita naik mobil bannya bocor yang sebelah kiri belakang itu setengah mati tapi kalau kita dengan dongkrak itu dahsyat betul sekarang mari kita belajar dari timur bagaimana perubahan sedikit saja dalam bisnis itu akan berpengaruh besar bagaimana aplikasi 5 prinsip Usman bin Afan ini dalam teorema barat saya akan menggunakan leveraging namanya ilmunya leverage seorang Australia pemimpin dari action coach saya sempat juga lah beberapa saat membantu teman-teman di action coach coba kita tampilkan selanjutnya Pak Ahmad file-nya lanjutkan yang tadi ini namanya case flow perhatikan coba saya akan bahas sedikit bentang-bentangnya jadi 5 proven ways to increase your profit kalau kita ingin profit meningkat maka perhatikan 5 hal ini saja nanti saya akan terangkan bahwa ujung-ujungnya dalam bisnis itu yang merah paling bawah profit tapi pertanyaannya dari manakah profit itu datang yuk kita mulai lanjut Pak Ahmad kita lihat saya terangkan pelan-pelan nanti teman-teman ikuti saja nanti contoh profit itu tidak datang ujuk-ujuk begitu saja profit itu datang dari siapa konsumen konsumen atau calon pelanggan itu yang disebut dengan leads di atas itu leads leads itu artinya calon pelanggan katakan kita punya calon pelanggan karena kita bikin IG kita bikin apa siaran di Facebook kemudian kita blasting Whatsapp dan segala macam katakan kita dapat 10.000 calon pelanggan ini baru calon calon itu belum beli kemudian yang kedua convention rate dari 10.000 itu karena kita pasang iklannya bagus sudah diajarin sama Mas Ipo bikin skrip yang bagus maka 40% itu membeli artinya ada customer yang belanja 4.000 orang kemudian mereka beli satu botol BP masing-masing transaksi satu saja average salesnya harganya 100.000 maka omset kita 4.000 dikari 100.000 maka 400 juta dari 400 itu berapa persen keuntungannya katakan keuntungannya 20% maka profit itu jadi 20 juta coba perhatikan ya profit itu adalah hasil dari omset dikali margin coba perhatikan dari atas kita ulang lagi leads dikali conversion rate sama dengan customer jadi customer itu cuma akibat atau hasil perkalihan average sales dikali jumlah transaksi sama dengan omset jadi yang merah di bawahnya itu adalah perkalian dua diatasnya dan profit adalah omset dikali margin jadi cara bacanya gitu jadi diantara leads conversion rate customer sampai ke profit yang penting yang mana yang penting bukan yang merah karena yang merah itu adalah hasil perkalian maka yang paling penting dalam bisnis nomor satu adalah leads nomor dua adalah conversion rate yang ketiga adalah number of transaction yang keempat adalah average sales dan yang kelima adalah market jadi yang merah itu adalah hasil perkalian sekarang mari kita lakukan leverage kita tingkatkan saja 10% jadi saya coba menghitung kita naikkan rata-rata lead-nya 10% kita kalikan lead-nya itu atau calon konsumennya dari 10.000 menjadi 11.000 conversion rate-nya kita naikkan dari 40% naikkan 10% jadi 44% maka customer-nya dari 4.000 menjadi 4.840 jadi 4.840 dari mana 11.000 dikali 44% transaksinya rata-rata belinya 1 sekarang naikkan juga 10% katakan tadinya 1 itu 110 1 kotak jadi beli 11 kotak jadi 1,1 naikkan semua 10% transaksinya tadinya 100.000 jadi 110.000 kenapa? karena tambah lagi produk yang baru maka omsetnya yang tadinya 400 juta menjadi 585 640 juta sampai disini saja sudah meningkat 46% lalu kita naikkan lagi marginnya dari 20% menjadi 22% maka yang terjadi adalah profitnya dari 20 juta naik jadi 128 840 jadi terjadi peningkatan 61% jadi peningkatan di setiap kriteria itu 10% saja maka dia bisa menaikkan penghasilan itu sampai 61% jadi dasyatnya luar biasanya yang namanya leverage ini kalau kita gunakan jadi naikkan saja usaha kita 10% 10% bahkan kalau teman saya bilang naikkan 1% tapi setiap hari 1% kalau 1% setiap hari kita naikkan effort kita usaha kita maka dalam satu bulan kita akan meningkat 30% lanjut lagi ini rame sekarang kita tutup 4 kiat berdagang ala Rasulullah bagaimana agar berkah dan laris manis jadi ini kiat berdagang bagaimana Rasulullah bisa jadi pengusaha yang sukses bisa jadi pengusaha yang tajir karena ternyata ada 4 kiat yang pertama tentukan target dan segmentasi pasar jadi sekarang kita bicara segmentasi dan positioning saya dulu di Malkuas bicara tentang segmentasi dan positioning diajarkan oleh Pak Hermon Keterjaya ternyata Rasulullah 15 abad yang lalu 1500 tahun yang lalu sudah mengenal namanya segmentasi dan positioning jadi Rasulullah itu bukan dan cuma dia masuk ke pasar A bawa produk A masuk ke pasar B bawa produk B jadi Rasulullah tahu produk ini yang beli orang itu dia punya pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan cara hidup cara makan serta kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat jadi targeting and positioning dan Rasulullah masuk ke semua segmen orang bilang Ustadz bukan kita harus fokus iya kalau satu produk katakan BP kan fokus untuk apa yang butuh kesehatan yang untuk menjaga kesehatan tapi begitu BP yang untuk anak-anak kan segmennya anak-anak jadi sesungguhnya Rasulullah sudah mengajarkan kita bagaimana yuk produknya ada dua ya segmennya pasti berbeda maka tentukan segmennya tentukan positioningnya tentukan target positioningnya jadi kiat yang pertama adalah tentukan siapa calon pembeli kita dan bagaimana produk kita di mata konsumen itu yang pertama yang kedua kiat yang kedua lanjut pak yang kedua adalah cara berdagang berbeda dengan orang kebanyakan jadi kata Einstein itu insane insane itu atau kegilaan apa yang dimaksud dengan kegilaan yang dimaksud dengan kegilaan adalah melakukan hal yang percis sama dengan cara yang berbeda tapi mengharapkan hasil yang berbeda jadi cara kita masalahin pakai apa pakai Instagram pakai Facebook pakai Whatsapp pakai apa lagi macam-macam tapi skripnya kita bikin skripnya copy paste dari temen begitu orang pakai tools yang itu orang lihat wah kayaknya pernah baca jadi ada seribu orang pakai alat yang sama akhirnya yang gak berbeda tapi cobalah kita rubah skripnya udah dikasih sama Ipok ya modifikasi sedikit kata-katanya skripnya dirubah tambahin gambar-gambar yang menarik tambahin ajakan-ajakan tambahin testimoni tambahin kasihat segala macam jadi menjadi sesuatu yang berbeda dan Rasulullah bagaimana yang namanya silaturahim menjalin hubungan baik tadi saya bilang konsumen tadi saya bilang ketika kita mengirimkan ucapan selamat ulang tahun selamat ulang tahun pernikahan itu sesungguhnya kita menjaga silaturahim dengan pelanggan kita dan itulah cara kita melakuin yang disebut dengan customer retention atau cara kita menjaga konsumen kita dan Rasulullah tidak patok harga dengan harga komoditas jadi kayak orang jualan asuransi harganya sama 100 ribu tapi yang satu harganya 150 ribu kenapa orang beli kepada 150 ribu kenapa dia seneng dengan orangnya orangnya ramah orangnya supel orangnya cantik orangnya ganteng jadi kadang-kadang orang membeli produk itu bukan karena produknya tapi kadang-kadang karena orangnya karena tersentuh hatinya karena keramahannya karena dia sering dihubungi karena sering dikasih kata-kata mutiara karena sering dikasih nasihat jadi berjuarlah dengan cara yang berbeda jadi setiap hari kita lakukan sesuatu yang berbeda bukankah kita ini semua manusia berbeda maka lakukan sesuatu dengan cara yang berbeda karena kita mengharapkan hasil yang berbeda maka lakukan dengan cara yang berbeda dan subhanallah Rasulullah melakukan differentiation dalam hal ini yang ketiga Mas Ahmad lanjut yang ketiga memiliki personal branding yang baik nah ini lagi-lagi saya bilang ketika kita jual sesuatu Rasulullah judulkan yang Al-Amin udah kalau yang datang dia oh dia Al-Amin udah tidak percaya tidak perlu nanya sama kayak kita nih saya seringkali bilang sama Mas Ipo ya dengan teman-teman para motivator ini orang udah percaya sama kita orang sudah dengar kita jangan sampai orang kecewa sama kita kalau orang kecewa gak mau beli lagi tapi kalau kita ini kita jamaah saya ini ustadznya ngomong udah tolong teman-teman ini saya punya jamaah anaknya lagi sakit orang tuanya lagi covid tolong deh nih dia jualan kacang mede tolong dibelik ya itu yang ngomong ustadznya orang ikut aja kenapa personal garanti atau juga saya jual bukan untuk kepentingan saya tapi mau bantu saudara kita yang lagi membutuhkan jadi personal branding itu luar biasa jadi jaga itu namanya integritas jadi itulah sebabnya Rasulullah bisa berdagang tanpa modal sistemnya bagi hasilnya kenapa trusty jadi mata uang dari bisnis sekali lagi saya ingat-ingat teman-teman semua mata uang bisnis itu cuma satu sekali lagi mata uang dalam bisnis itu cuma satu sekali lagi mata uang dalam bisnis cuma satu apa itu kepercayaan trust kalau kepercayaan ini sudah hilang lo gue end selesai jadi personal branding yang baik yaitu trusty terpercaya itulah mata uang kita sebagai pengusaha maka jaga betul itu pelihara betul itu pupuk betul itu sehingga kita memiliki integritas yang tinggi dipercaya sama orang kalau orang sudah percaya kita percayalah datang itu jadi kita bawa barang juga gak perlu ngomong kita datang ketemu pak mau napa usad itu apanya oh ini bibi apa itu usad gini-gini oh boleh deh saya coba deh kita gak usah ngomong itu bahkan dia langsung tanya apa karena kita terpercaya gak perlu kita ngomong jadi kita karena memiliki personal branding yang baik maka itu akan memudahkan kita dalam membesarkan bisnis ini dalam menjalankan bisnis ini yang terakhir yang keempat Pak Ahmad yang keempat adalah bersikap baik kepada pelanggan lagi-lagi pelayanan yang terbaik jujur ikhlas dan profesional sebagai penjual profesional jadi jangan berpikir wah laku nih gue laku seribu seribu paket nih seribu paket setelah itu lepas hilang jadi kebanyakan kalau bahasa saya ini kita jadi pedagang-pedagang tukang mencret mencret disana mencret disini udah orang sudah beli emang kita udah gak diurus lagi padahal bisnis itu adalah mencari pelanggan baru dan menjaga konsumen yang sudah ada lebih sulit menjaga yang sudah ada daripada mencari yang baru coba kebayangkan tadi leverage leadnya tadi berapa leadnya empat ribu kemudian kita cari lagi sepuluh persen jadi empat ribu empat ratus kalau yang empat ribu kita gak rawat yang empat ratus doang sisanya tapi kalau kita rawat tadi yang empat ribu jadi empat ribu empat ratus udah empat ribu empat ratus dirawat ini cari lagi empat ratus jadi empat ribu empat ratus sepuluh lagi jadi empat ribu empat ratus empat puluh jadi konsumen kita jadi empat ribu delapan ratus empat puluh tambah besar tambah besar tambah besar jadi bagaimana kita menjaga konsumen kita kebanyakan kita ini kan dapat 400 yang seribunya hilang. Jadi baru lagi. Penjualannya turun lagi. Tapi coba kalau kita udah seribu tambah lagi 200, 1200. Bulan depan naikin lagi 100 lagi, 1300. Naikin lagi 1400. Jadi pada akhirnya akumulasi satu tahun, setiap bulan kita bisa merekrut 100, maka satu tahun 1200 itu kita punya pelanggan. Dan itu dijaga terus. Kenapa? Di situ duit kita. Di situ sesungguhnya rejeki kita. Karena disitulah sesungguhnya silaturahim kita. Dan menjadi mentor atau menjadi penjual yang profesional adalah dengan cara memperhatikan konsumen kita. Jadi jangan cuma mencret saja. Tinggal, tinggal, tinggal. Yang penting duitnya udah dapat. Komosi, duit saya terima, nggak begitu. Jadi berbisnis itu bukan seperti itu. Jadi memperbesar akumulasi terus kita jadi pelanggan kita. Dan jadikan dia pelanggan sumur hidup. Kalau dia jadi pelanggan sumur hidup kita, udah besok kita punya produk apa lagi dikeluarkan oleh mas Ibu dan kawan-kawan, masukin lagi. Kenapa? Kita sudah punya basis masa, kita sudah punya basis konsumen. Dan sesungguhnya itulah bisnis. Bagaimana Rasulullah menjaga itu. Lanjut lagi, Pak Ahmad. Ya, terakhir sebagai penutup empat kunci. Empat kunci kesusahan. Yang pertama lillah bilah ma'allah. Jadi selalu apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah dibatkan Allah selalu bersama dengan Allah. Karena Allah Allah al-Razzaq, Allah al-Ghani, Allah al-Mukni, Allah al-Fatah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengayakan, Allah yang maha membuka, Allah yang maha memberikan. Maka lillah bilah ma'allah. Jadi sebagai seorang muslim, ya kita hidup ini kan semua tergantung Allah. Kita jadi begini tergantung Allah. Kalau besok Allah mau bikin kita kaya, kunfaya kun. Ya, kaya. Tapi kalau mau bikin bangkrut, kunfaya kun. Kurut, bangkrut. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, selalu bersama dengan Allah. Selalu terikat dengan Allah. Watusillah bilah kita, kita jaga sama Allah. Allah ridho amat kita. Allah sayang amat kita. Allah senang amat kita. Udah. Tangan kita jadi seolah-olah tangannya Allah. Mata kita, matanya dijaga sama Allah. Jadi kunci pertama adalah selalu fafirru ilallah inni lakum minhu naziru mu'min. Nanti bulan Ramadan. Saya ingetin yuk teman-teman semua, ini Ramadan. Saat yang paling bagus, yang paling dekat, kita bermaja-maja dengan Allah. Mendekat kepada Allah. Sehingga Allah sayang amat kita. Allah senang amat kita. Allah jadi demen banget amat kita. Kalau ulah Allah senang amat kita, yaudah dikasih itu. Kita kadang-kadang gak ngapa-ngapain juga. Allah kasih. Kita gak berbuat apapun. Kadang-kadang Allah kasih. Lanjut yang kedua adalah ilmu. Lanjut Muhammad. Yang kedua adalah ilmu. Makanya Allah bilang Kul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina lay'amun. Katakanlah Wahi Muhammad. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang gak punya ilmu? Gak sama. Jadi kita perlu belajar ilmu. Nambah terus ilmu. Tambah mentor. Gali lagi, gali lagi, gali lagi. Dapat ilmu. Praktekin. Konsultasikan sama mentornya. Udah benar apa belum. Caranya udah benar apa belum. Salahnya di mana. Tanya terus. Tanya terus. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Karena gak sama. Orang yang punya ilmu sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Ilmu yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan ilmu yang akan bisa mengangkat derajat kita pada derajat yang tinggi. Kul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina ya'lamun Jadi kita bertanya. Mentor itu membimbing. Jadi cari ilmu ke sebanyak-banyaknya. Cari mentor yang banyak. Jangan cuma satu mentor. Cari ilmu ke berbagai sumber. Perkaya diri kita ini. Selama Ramadan ini tanya udah berapa kali tilawah nih. Yuk, yang belum khatam cepet khatamin. Yang udah satu buahin. Yang udah dua tigain. Yang tiga empatin terus aja. Dan setelah itu Ramadan ini hidupin lagi. Jangan begitu setelah Ramadan balik lagi kehidupan normal. Jadi menjaga lillah bilham Allah itu dijaga selama Ramadan ini setelah hidup Ramadan. Setelah Ramadan hidup terus. Ilmu nambah terus. Kita mau terus belajar terus. Ikut pengarahannya. Yang pagi, yang malam jumpai mentornya. Tanya. Minta bimbingan mentor. Hubungi mentornya. Minta doanya. Minta bimbingannya. Jadi guru itu disamperin. Guru itu disamperin. Jadi murid itu harus nyamperin guru. Jangan guru nyamperin murid. Jadi kita yang pengen jadi murid datangin ke rumah guru kita. Tanya. Kirim WhatsApp. Minimum Ustaz doain saya ya. Pak Ipo tolong doain saya. Pak Ipo. Pak Ipo tolong bantu saya. Pak Ipo. Pak Ipo saya bertanya. Jadi murid itu harus nyamperin guru. Jadi ilmu itu harus dicari. Harus disamperin. Jadi jangan diem. Kayak gini kan kita ini buka Zoom. Kita buka YouTube. YouTube. Itu upaya kita. Kan cuma tinggal klik. Artinya kita nyamperin. Tapi setelah itu dipraktekin. Jangan cuma dengerin. Makanya saya minta nanti sama Pak Ahmad kasih linknya agar teman-teman bisa download, bisa pelajari, bisa ingetin. Mudah-mudahan bisa disebarin lagi. Jadi amal soleh buat kita. Pahala buat saya. Buat Pak Ahmad juga. Buat Mas Ipo juga. Kenapa? Kita nyampein imu. Itu disampein lagi. Jadi kata Rasulullah berhukum. sebaik-baik kalian adalah mereka yang mau belajar dan mau ngajarinya. Jadi ilmu itu dengan cara kita belajar kemudian diajarkan itu jadi milik kita. Tapi kalau cuma kita belajar dengerin aja. Nggak ngajarin-ngajarin. Lupa kita. Tapi khairukum kata Rasulullah itu. Khairukum sebaik-baik yang paling baik yang akan yang mau belajar Al-Quran dan ilmu yang lain wa'alamahu dan mengajarinya. Jadi ilmu itu akan menjadi milik kita ketika kita belajar kita catat kita sampein lagi. Besok kita dapat materinya ajarin lagi lewat Zoom lewat kita ajarin lagi lewat siaran Facebook lewat Instagram yang belajarnya tambah ilmunya mengajakannya dia memaham dan pahalanya. Dan yang mengajarkan sebelumnya gurunya juga dapat pahala. Dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang mengajar. Dan terakhir kunci keselesaian yang empat adalah komunitas. Naik terhasil komunitas. Jadi komunitas itu adalah sesuatu yang memelihara kita. Menjaga kita. Mensepangati kita. Melindungi kita. Bikin kita semangat. Bikin kita sampai jumpa ke